Oke kita lanjut ke game kedua antara RRQ melawan EVOS Disini gue jauh lebih suka draft RRQ Karena disini dibanding dari game yang pertama Disini ada yang nge-cancel Lolita Yaitu disini pake siapa namanya VYN sama Arlott disini Dibanding kayak game pertama Keliatan kan Lolita nya itu bener-bener kayak semena-mena Dia bisa nge-setup kayak gini tuh karena gak ada yang cancel Tapi disini ini gue suka sih Lolita nya gak seenak itu sama Disini Melisa nya Brunch ya diambil Coba kita liat aja Melisa nya Brunch Kalau misalnya udah diambil nih kayak gimana Ini liat Melisa itu emang kuat banget Satu lawan dua kayak gitu aja Masih tetep berhasil dipukul mundur Karena emang Melisa di lane itu Ya dia pake dual nya Bentar lagi dia keluarin dual lagi nih Gak kena Mau keluarin dual lagi Oh gak ternyata Ngomong-ngomong itu gak pake skin ya Oh iya disini juga Albert Gue lupa bilang udah lama banget sih Gue juga gak ngeliat pake Hayabusa nya Oke Clay udah disitu Cuma ngambil level 4 aja sih Hijume langsung ngambil level 4 Langsung ngambil ulti Hijume langsung Menyelesaikan dulu clear lane nya Tau ada dreams disitu Langsung digas pinter banget dia Muter kesitu Diarahin cuma VN gak mau ulti ya disitu mungkin karena gak ada damage juga Oke Clay bukanya terlalu depan Oh enggak ternyata gak kena Clay kena Disitu udah pake dreams Dreams nya ke belakang gak berhasil kena VN yang mati di belakang Wah itu nice banget Belakangnya kayak gitu Nah ini Arlott kan nice gitu posisinya disini Dua tuker Satu Masih untung Ini sih Oh masih gak berhasil Beuh Gila itu ke belakang situ Bayangannya Albert Hahaha Aduh Albert Sayang sekali ya sih gak berhasil Hahaha Aduh Kali ini EVOS ya Yang memegang kendali dari game pertama Satu versi Satu K bedanya maksudnya Albert tadi damage nya belum cukup Oh itu sampe Batrix nya langsung ambil lane tengah loh Karena ini Oh baru mau di press ini bawahnya Brunch Udah level 6 duluan Kan dapet tertol Masih gak berhasil Udah ngebuang resources lumayan banyak Tas ketinggalan Masih bisa dijemput diatas Albert lebih memilih untuk farming Oke mau digas Mau digas Tasnya digas Nice Karena mungkin udah Tadi udah dapet posisi ya Dari duel nya Skylar Dia tau kalo misalnya Dreams nya itu lagi Camping di bawah Makanya Di tengah itu pasti cuma 2 Soalnya kan pasti Fonus nya 1-2-2 ya Di atas Oh Psychots Langsung udah terbaksa Buang naga Mau digas Tapi real world manipulation Emang gak pas Cuma damage nya Valentina Emang gila banget Ini Banana nih Jauh lebih bagus Gerakannya dari yang game pertama Kali ini dia Udah ngeliat Kayaknya sebelum dia bikin move tuh Dia Udah nanya dulu Sama timnya yang kali ini Sama tim air Eh ada skill gak Ada skill gak Kalo kayak tadi kan Dia Ke belakang Ulti Petri Ke belakang Ulti Petri Tapi gak ada yang follow up Karena Ya Satu dan lain hal lah Salah satunya kan Resource skillnya tuh abis Tapi kali ini Dia Kayaknya udah pas sih Dia udah nanya dulu Tentang resource skillnya Eh ada skill gak Ada skill gak Kayaknya ya Karena kan gue juga bukan player Tapi gerakan banana Kali ini bagus Gerakan banana bagus Oke Dia ngejauhin si tasnya disana Ngereset turtle VN Masuk pake boncing ball Bener kan namanya boncing ball Oke Ada pause ya Kita bakal lanjut lagi Setelah gak di pause Oke Kita lanjut lagi Setelah pause Kali ini Pause nya Wah Pinter-pinter Dia ke Psychot Supaya psychotnya gak bisa ngejauhin Tasnya juga ada di zoning out Tasnya Tasnya di belakang Albert Masih belum menggunakan ultimate nya Lord nya di take over Gak berhasil ini Mau digas lagi Gak Gak berhasil Gak mau lanjut Oh itu nice ya Dia pake RRQ tadi Kayak pake Strategi nya Onyx Begitu pas Ngadu-ngadu Lord yang kayak begini Dibanding ribet-ribet Nanti dijauhin sama naga Mending kita Makan dulu aja Naganya Kayak strategi Onyx ya Dan pas juga lagi ya Kenanya di daerah situ juga kan Kena Ulti itu Wah kali ini Masih RRQ Cuma ada satu yang EVOS Clay Di zoning sampai itu Lord nya Eh Lord Ininya dapet Wah Ininya dapet Brunch nya Wah gak dapet Inian ya Brunch nya Masih dapet Mau di counter setup Belakangnya Skylar nya Skylar nya Skylar nya Gak berhasil ngejauhin ulti Yif Masih ada go away Psychot gak bisa masuk Skylar masih aman Di belakang Jumain nya itu Psychot nya malah ke depan Psychot nya malah ke depan Yif nya malah mati Albert Masih ini di belakang Skylar Udah gak ada go away Mau di inchar Masih berhasil atau enggak Albert malah di belakang Ini Skylar nya mati Di inchar Cuma Bandana nice Dia bandana tadi Coverin si Albert dulu ya Karena Albert kan juga Di atas lagi di inchar Cuma Menurut gue Pertukarannya masih oke sih Lihat Langsung Point kill nya Yang tadi dimenangin Evo sama gold nya juga Dimenangin sama RRQ Karena RRQ juga Langsung Gara-gara yang tadi Dapet turret Terus ini Dapet yang lain Cuma ini tadi Bisa dibilang RRQ sedikit maksa lagi Mau ngedapetin Brandstice itu Tapi Overall Masih worth it lah itu VN Tau ada posisinya disitu Dia masih maksa Oh gak dapet hijumen nya Pake boncing ball Ke belakang Masih Oh Kena itu di belakang Itu jauh banget Melisa nya disitu Gara-gara pake dual nya Ngeskaratin dreams Banana Sendirian disitu Banana Ngebalikin Banana nya malah ngebalikin Banana nya ngebalikin Banana nya ngebalikin Resource nya masih banyak Resource nya masih banyak Malah dibalikin Skylar jauh banget kan Emang Skylar Ininya apa namanya Range nya jauh banget Itu nice banget Tadi ya Langsung Mereka di atas Padahal Kayak si Albert juga tadi Dia masih ada ulti Tapi dia belum Milih mundur dulu Pas si Malah kebalikannya Si Evos yang mau Overcommit ya Ngeliat ada banana Karena disitu mereka berempat Malah banana yang mudigas Tapi Arlott itu kan memang Ya kayak gitulah Namanya Arlott Dia ulti Ulti nya Bisa kena 4 Dia bisa ngedash Ngedash Kayak Lancelot Gak jelas lah Apalagi kalau misalnya Dia udah bikin item Lifesteal Belum Arlott ya Oh Arlott itu bikin tank ya Ternyata Biasanya kan kalau Arlott itu Kalau ngeliat Arlott nya lemon Ada Satu Lifesteal Baru sisanya tank Tapi kalau ini Arlott nya full tank Oke masih Gak ada Cuma cek-cek bush Apalagi di si Clay Ngambilnya ulti loli lagi Bukan ulti gif Sekarang sih emang Kalau misalnya Diperhatiin Kayak si Udil Atau kayak si Yang lain juga tuh Ngambil ulti setup Lebih menguntungkan sih Dibanding ngambil ulti hide ground Ini Hampir sama kayak game 1 ya RRQ Langsung Ngebalikin keadaannya lagi VN gak mungkin lah Dia mau Ngegas sampe situ Lord aja belum masuk Oke Balik lagi kayak game 1 Langsung Tiga Outer Menang Beda duit 6k Balik lagi Apakah kali ini berhasil ngebalikin Cuma Hayanya sih disini Hayanya Oke Berhasil bertahan Neo Evos Kayak di game 1 Dengan Tiga inhibitor Disitu Cuma yang kali ini Ya Balik lagi Beda dengan game pertama Ini Ada Kufra Dan ada Arlot Yang bisa nge-setup Nyepu Ada Ada lebih banyak Sama Disini yang bisa nge-cancel Lolita nya Oke Udah nge-buang multi-yiff Tapi Gak ini sih Mereka mau ngapain nih Mau ngincar Albert Ngeliat ada Albert disitu Wah itu tengah-tengah-tengah Arlot Arlot nya mau diincar Itu Arlot nya Gak bisa sih Arlot nya Arlot Full tank malah Tebel banget Oke Kena Malah kena Tiga Arlot nya langsung Ngebalikin ke belakang Disitu Oke VN Di belakang Masih ada go away Oke Psychos nya Mati Oke Mati-mati Enggak Masih mati Tapi Albert Mati disana Dapet Inhibitor Harusnya Oh enggak Enggak dapet ternyata Tapi Itu Lumayan sih Sebenernya Dua Dua Tuker Dua Tuker satu Dan Ngescarat Ini Enggak Ngescarat Ngesetengahin Inhibitor Menurut gue Pertukaran masih worth it Jadi Bikin Evos nya juga Farming nya juga Lebih Kurang enak Ya Ini Kalau misalnya Diliat-liat Enggak ada yang Enggak ada yang bisa Ke Skylar Si Itu Hero Mel Semua Di belakang Lihat Si Tas Pak Kito Dia majunya kan Pake Diju Kena go away Dia enggak bisa masuk Psychos Naga Dia emang Kalau misalnya Pake naga Bisa Masuk Tapi kalau misalnya Udah turun kan Mau kombo Yang skill 3 Petri Enggak bisa Terus Si Lolita Ultimate nya Bisa masuk Tapi setelah itu Oh nice Nice Langsung Tas nya Enggak bisa Tas nya terlalu ini Oke Psychos Psychos Di belakang Dreams nya Di cancel Masih tebel banget Psychos nya Psychos nya juga Enggak tahan Tas nya Enggak tahan Di belakang Wah itu Nice banget Kali ini Nice Kali ini Timing nya Nice Timing nya nice Timing are loaded Nice Dan Dia memiliki Timing Terus memiliki Skill juga Untuk itu Dibanding Bennett Bennett itu kan Dia Ya Ultinya Bikin Bikin Jalan Terus Mau ngapain Setelah itu Ya udah Mereka bikin jalan Dan udah Tapi setelah itu Kalau misalnya Mau ngebutter Itu dia perlu Petri Tapi kalau disini kan Dia Nge-setup Temen-temennya Itu juga Diuntungkan No Kan yang kayak gini Langsung Oke Mau digas Langsung Nggak Itunya Skylar nya Nggak kesentuh Skylar nya Nggak kesentuh Skylar Bahkan belum pake Go away nya Skylar nya Cuma Skylar nya Di dalam Ulti Give Oke Skylar Masih ini Udah Nggak ada Naga Ini ke Tower Langsung Udah Nggak bisa Ke Tower Oh Nggak ada Nggak ada Minion Nggak ada Minion Nggak bisa Ada Berhasil Memenangkan Game Kedua Ini bisa Dibilang Kayak Apa yang Terjadi Kalau game Satu Tapi Mulus Itu Tadi Skylar Sama Tas Sudah Bener Nggak Bisa Nah Nahan Damage Sama Skylar Pemilihan Melisa Di sini Apalagi Melisa First Peak Itu Bener Bener Sama Sekarang Nggak Sentuh Oke Kita lanjut Ke game Yang ketiga Terima Terima